Al-Fatihah Al-Muyasaruh Dan sekarang kita akan membahas Kelompok yang ketujuh Dari sembilan kelompok isim yang mengurap Yaitu Isim Maqsur Jadi disini Hamzahnya untuk mencoret Pada kata isim Apa itu isim Maqsur? Kalau ditingkat pemula dulu Bagi anda yang belajar kita paham Isim Maqsur adalah isim yang Berhasilan Alif Demikian itu sudah cukup Untuk menjelaskan isim Maqsur Tapi disini Penulis kitab ini Membuat definisi Al-Maqsur Adalah Setiap isim Kita langsung bacanya Setiap isim Setiap isim Yang akhirnya itu Alif yang tetap Contohnya Al-Fatihah Pemuda Al-Wuspa Pertengahan Al-Mustafa Yang dipilih Al-Muda Petunjuk Musa Nama orang Nama Nabi Demikian definisi isim Maqsur Isim Maqsur adalah Setiap isim yang Mu'arab Jadi isim Maqsur adalah Isim yang Mu'arab Jadi kalau kita dapat Ada isim Mabni Yang berakhiran Alif Itu bukan Isim Maqsur Misalnya Haza Haza Alif 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 Itu maksudnya Adalah alif Yang Tidak berubah-ubah Dimana pun Posisinya dalam kalimat Baik Yang menjadi isimnya Marfu Mansub Atau Majur Beda dengan alif Yang terdapat pada Isim Musana Atau masih ingat Isim Musana Yang misalnya Waladun Seorang laki-laki Anak laki-laki Kita ubah menjadi Musana Bentuk dua Waladani Atau Waladaini Yang terdapat Waladani Ada tambahan Alif Dan nun Alifnya disini Bukan alif Lazimas Kenapa? Karena ketika Dalam keadaan Mansub Atau majur Alifnya berubah Menjadi Ya Waladaini Ya beda dengan Alif lazimas Kalau alif lazimas Dia tetap Ya dimanapun Posisinya dalam kalimat Seperti misalnya Al-Fatah Ya ketika Dia marfu Misalnya Ja'a Al-Fatah Telah datang Pemuda itu Ra'aitu Al-Fatah Aku telah melihat Pemuda itu Salam Tu'ala Al-Fatah Aku telah Memberi salam Kepada pemuda itu Alifnya tetap Tidak berubah Itu yang dimaksud Dengan alif Lazimas Jadi Ini definisi Isi maksur Kemudian Berkaitan dengan Isi maksur Saya ingin tambahkan Penjelasannya Tentang kaedah penulisannya Ketika isi maksur Dibuang alifnya Maka Ya Kita beli Halqat Fatah Tain Pada huruf Sebelum alif Misalnya disini Al-Fatah Kita buang alifnya Menjadi Fatan Bacanya Fatan Ya Alifnya tetap Ditulis Cuman Harukat Fatah Tain Diberikan pada Huruf Sebelum alif Fatan Misalnya Al-Huda Hudan Ya Hudan Seperti dalam Salam Al-Baqarah Alif Lam Zalikal Kitab Bula Ruhi Bafihi Hudan Hudan Lil Muttaqin Itu kaedah Penulisan Isim Maksur Ketika Alif Lam Dibuang Kemudian Kita lanjutkan Memahas isim Man Man Qus Alismul Man Qusu Kelompok Yang ke Delapan Al-Man Qusu Isim Man Qus Adalah Kullus Min Setiap isim Mu'robin Yang Mu'robin Akhir Ya Yang akhir Itu Ya Yang 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 Tetap Maksur Yang Dikasroh Maka Apa-apa Yang sebelumnya Maksudnya Ya Sebelum Alif Lazima Itu Uruk Yang Terletak Sebelum Alif Ya Lazima Itu Itu Di Kasroh Mislu Al-Hadi Ya Az-Zani Ad-Dari Ar-Rami Al-Qadhi Al-Hadi Yang Menunjuki Az-Zani Yang Merzina Ad-Dari Yang Menyeru Atau Memanggil Ar-Rami Yang Melempar Al-Qadhi Yang Memutuskan Atau Hakim Penjelasannya Seorang Sama Bahasanya Isiman Kus Adalah Isim Yang Mu'rob Jadi Kalau Dapati Isim Ada Isim Mabni Berakhiran Ya Seperti Al-Lazi Al-Lazi Berakhiran Ya Dia bukan Isim Mankus Kenapa Karena Dia bukan Isim Mu'rob Tapi Isim Mabni Kemudian Akhirnya Itu Ya Al-Zimah Penjelasannya Sama Dengan Penjelasan Sebelumnya Kemudian Dikasroh Sebelum Ya Al-Zimah Kalau ada Isim Berakhiran Ya Tapi Sebelumnya Isim Or-O'rob Berakhirannya Cuma Sebelumnya Tidak Dikasroh Ya Or-O'rob Sebelumnya Tidak Dikasroh Maka Dia bukan Termasuk Isim Mankus Seperti Misalnya Apa Rom-Yun Rom-Yun Artinya Pelemparan Rom-Yun Akhirannya Ya Tapi Sebelumnya Sukun Rom-Yun Maka Bukan Termasuk Isim Mankus Kemudian Juga Ya Ya Itu Sebelum Dikamakan Bukannya Yang Bertasjid Seperti Al-Yun Al-Yun Sebelum Ya Itu Ada Kasroh Cuma Ya Yang Bertasjid Maka Dia Bukan Termasuk Isim Mankus Tapi Isim Al-Yun 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 Ini Kalau Isim Mankus Nanti Ada Tanda Yorop Kemudian Saya Tambahkan Juga Kaitan Penulisan Isim Mankus Ketika Al-Islam Nya Dibuang Maka Ya Ketika Dalam Keadaan Marfo Atau Majrur Rupiah Nya Dibuang Dan Huruf Sebelumnya Dikasih Harokat Kasrotain Seperti Al-Hadi Dibuang Al-Islam Nya Jadi Hadin Azani Jadi Zanin Ad-Dain Menjadi Da'in Al-Ramin Menjadi Ramin Al-Qobin Menjadi Qobin Gitu Ya Jadi Kaitan Penulisannya Ketika Alif Lam Yang Dibuang Ketika Dalam Keadaan Marfu' Atau Majrur Tapi Kalau Dalam Keadaan Mansub Yangnya Tidak Dibuang Jadi Hadian Zanian Da'ian Ramian Tadian Demikian Kaitan Penulisannya Si Mankus Ketika Alif Lam Dibuang Ada pun Tata-tata Europenya Nanti akan Kita bahas Pada tempatnya Tersendiri Kita lanjutkan Saja Yang Kesembilan Yang Terakhir Alismul Alismul Tidak Menerima Tanwin Maksudnya Maksudnya Sama Yaitu Isim Yang Tidak Menerima Tanwin Padahal Kan Sebuah Isim Kalau Tidak Ada Alif Lam Maka Wajib Ditanwin Kecuali Beberapa Isim Yang Tetap Tidak Boleh Ditanwin Dengan Beberapa Ilat Jadi Kalau Kita Membahas Isim Isim Zila Yang Isim Boleh Duman Surib Yang Kita Bahas Itu Ilat Ilat Alasannya Kenapa Dia Tidak Boleh Ditanwin Padahal Mestinya Isim Kalau Tidak Pakai Alif Harus Ditanwin Disini Dikasih Contoh Aishah Aishah Fatimah Ibrahim Ismail Sulaiman Osman Salman Maryam Yusuf Zainab Saya Dan Akan Datang Insya Allah Insya Allah Perincian Perincian Nanti Insya Allah Pembahasan Tentang Ilat Isim Sulaiman Surib Akan Dibahas Di bagian Akhir Pembahasan Seputar Isim Ya Kita bisa Lihat Halaman 15 Ya Untuk Buka Halaman 15 Coba Perincian Isim Yang Tidak Menerima Tanwin Disitu Ada 12 Ilat 12 Ilat Insya Allah Nanti Kita Bahas Tapi Sepertinya Saya Akan Menggunakan Istilah Yang Berbeda Dengan Yang Ada Disini Karena Disini Sebagainya Sulit Untuk Difahami Untuk Tingkat Pemula Jadi Kita Gunakan Istilah Yang Lain Insya Allah Nanti Kita Bahas Jadi Demikian Sembilan Kelompok Isim Yang Mu'arab Yang Harus Hafalkan Supaya Arti Yang Bisa Faham Penjelasan Setelah Ini Berkaitan Dengan Tanda Tanda Yorab Jadi Dari Sembilan Kelompok Isim Mu'arab Ini Memiliki Tanda Tanda Ciri Khusus Ketika Sudah Dimasukkan Kedalam Kalimat Disini Ada Tamrin Tamrin Umumiyun Latihan Umum Sebutkan Macam-macam Isim Pada Apa-apa Yang Berikut Ini Jadi Kita Suruh Sebutkan Mana Yomuf Khusanna Jamak Taqsir Aswal Khamsa Kemudian Maksur Mankus Kemudian Isim Berikut Ini Tapi Disini Kita Nggak Bahas Tapi Kita Bisa Coba 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 Untuk Mengerjatannya Insyaallah Nanti Akan Kita Bahas Pada Waktunya Demikian Semoga Bermanfaat Sebelum Kita Masuk Pembahasan Berikutnya Silahkan Untuk Merujah Kembali Sembilan Kelompok Isim Yang Mera Hingga Benar-benar Faham Semoga Bermanfaat Ya Subhanak Allahumma Wabiham Nika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.